Bikin image Syahrini makin hancur, Reino Barak sengaja rekam bagian tubuh ini milik istrinya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Syahrini yang sering pamer foto dan video memang selalu dibantu oleh Reino Barak dalam mengambil angel terbaik. Namun sepertinya tak jarang Syahrini minta tolong orang lain jika ingin berfoto bersama dengan Reino Barak. Apapun dan bagaimanapun foto dan video Syahrini dipamerkan selalu mendapat guncingan karena dituding selalu memanipulasi. Bahkan tak jarang foto Syahrini bocor atau ketahuan oleh mata netizen antara hasil rekayasa dengan yang asli. Seperti yang belum lama ini terjadi saat Syahrini dan Reino Barak membagikan momen bermain tenis bersama. Selain bermain tenis, Reino Barak merekam istrinya itu saat memberikan makan ikan yang berada dalam kolom apartemen. Ayo sini ngumpul, wah sini ngumpul ada makanan banyak. Ucap Syahrini saat memberikan makan seperti dikutip hoax.id. Seperti biasa, suami Syahrini itu tak pernah langsung mengarahkan kamera ke istrinya. Dia hanya merekam kolom yang berisikan puluhan ikan sedang asik menyentap makanan yang diberikan. Namun kali ini entah sengaja atau tidak, Reino sempat arahkan kamera ke tubuh istrinya itu tepat di bagian kaki. Terlihat Syahrini yang rupanya sedang asik duduk terekam gambar asli kaki penyanyi kelahiran suka bumi itu. Seperti sadar sudah mengambil gambar terlarang, dia langsung kembali mengalihkan kamera ke arah kolom ikan seperti semula. Unggahan ini tentu menambah ramai komentar netizen yang sebelumnya mengementari foto Syahrini saat di lapangan tenis. Bayangan betisnya besar, sahut li fitri 1 2 dengan emoji tertawa. Hmm seperti talos bogor, sahut, farume, ekonomi, jabar, hebat. Yang bener yang jelas bayangannya dong, sindir netizen. Seakan tak peduli Syahrini hingga kini memang dikenal eksis pamer foto di media sosial. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. sedikit sedang sedia hari jadi terdikahnya. Syarini mengikuti Rai Mubarak agar mau menjadi bagian dari model video klip tersebut. Bukan hanya syarini, Aisyah Rami juga mengikuti kakak liparnya. Justru tepuk-tukur yang dilakukan syarini adalah membuat Rai Mubarak terayang bila syarini berupaya video klip penerbangan musik. Hari ini telah kamu bikin klip lagu bagi Rai Mubarak diadak sistem isi klip ini. Tapi kita bilangnya ini langsung nombor banget sebelum misalnya lagi ini sudah dibuat. Jadi kesannya kita punya usan telepon kita untuk buat waktu ini. Ujar Aisyah Rami. Tidak ada apa-apa yang menyebutkan apa gitu kakak Rino. Kita tetap bohong tidak ada kakak gitu selanjutnya. Mereka berbicara yang jansi ini pun bertanya kepada Rai Mubarak soal proses syuting video klip yang baru dicelanginya. Aku mau tanya gimana berasanya kemarin jadi model video klip aku yang ada lagunya itu. Tanya Syarini. Apa model itu yang tituhan kewakir Mubarak? Pembongan Syarini kentera pasalnya yang menerang kapal itu dikabin morning kita untuk mencari model video video tersebut. Bahkan saat terkaman dimulai Syarini selagi yang Tidak menikmati lagunya, agar tansi yang lupa berita. Ada generasi yang dilihatkan juga yang diputar, Pujar Aisyarai, yang didapat oleh Direktur istri video-istri hari ini. Reino pun sempat cerita dan menyanyikan perihal adanya sesuatu yang ternyata disembunyikan. Bahkan Reino Barat menyadari jika bernyanyi bangus yang istri. Saat video tersebut sudah jadi, dia pas jadi baru ngelak katanya kan bilang tolong support istri, ya udah support aja, kata Reino Barat. Sempat kesal dengan Reino Barat, Syarini keperluan jalan dengan pria lain di tengah isu perceraian. Kehidupan rumah tangga Syarini dan Reino Barat ini menjadi serta medisen. Digabarkan jika hubungan Syarini dan Reino Barat akan segera berakhir. Pendidikan tersebut berawal dari mereka berbuah yang hingga saat ini, belum dikaruniai seorang anak. Program bayi tabung yang pernah disebut oleh adik sekaligus manager Syarini, Aisyarini bahwa sang kakak dan Reino Barat telah menjalani program itu, belum mendapatkan kabar kelanjutan. Selain itu, isu sosok dia bernama Raka Stavira digadang-gadang mencari anak kandung Syarini sebelum dikai Reino Barat pada tahun 2019. Syarini di support sebelum pernah menikah sini dengan seorang tua tua dan memiliki anak kandung bernama Raka Stavira. Di samping itu, isu-isu tidak sedap yang mengampiri perempuan dan suka memilih jalan barat itu. Unggan Syarini di akun sosial media Instagram pribadinya, Aisyarini memperlihatkan dirinya sedang menikmati sebuah hidangan di restoran. Pada unggahnya tersebut nampak sebuah tangan sebelah kanan dengan menggunakan semacam tositam yang dibuka adalah seorang pria. Tidak dilihatkan oleh Syarini siapa dan sosial pria di Instastory. Rasa kesal Syarini pada Reino Barat. Belain kesempatan, Syarini pernah mengungkapkan kalau ingat pernah disindir oleh Rindong, sehingga membuat dirinya sakit lagi kalau merasa tersinggung. Kala itu, Syarini dan Reino Barat baru saja menikah dan mendapati perempuan dengan judukan Inches itu merasa cembung yang terlambatkan dapur. Yang menampaknya, jika dirinya merasa cembung dan tidak lambang memasak. Aku kan ke dunia dapur baru kali ini. Aku betul-betul ngomong aku gak ngerti ala dapur. Aku gak bisa masak. Bak Aileen sekarang kata Syarini. Ya Tuhan, ini gak bisa juga singgir pria keturunan Jepang tersebut. Aku pada tersinggung, sayang tahu aku barusan tersinggung. Tapi bukan tersinggung, mahat terus dimana misalkan, oh gini sayang, oke, tapi oke-nya bete, tersinggung gitu, cuma itu gitu-gitu pindah Syarini. Sampai jumpa di video selanjutnya.